Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Di luar keyakinannya bahwa formasi itu benar-benar mampu mengusir para pejuang yang tangguh itu Jauh dilubuk hatinya, Kim Sui benar-benar terkejut dengan kehebatan pertempuran mereka Tanpa batu mata formasi, mustahil bagi penghalang untuk menahan amukan mereka Untungnya, penghalang ini menerima peningkatan daya tahan tujuh kali lipat Yang berarti bahkan jika mereka membenturkannya dengan paksa, itu bukanlah sesuatu yang akan mudah pecah Dan bahkan jika mereka berhasil menerobos formasi, Kim Sui juga yakin bahwa dia dapat membuat mereka lengah dan melenyapkan mereka satu per satu Melihat bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang, para yaksa menghentikan serangan mereka Pria raksasa itu menatap Kim Sui dengan aneh Dia sadar bahwa ini adalah semacam formasi pertahanan Di antara prajurit manusia, beberapa yang kuat biasanya mampu membuat formasi yang menakutkan Ada banyak ras berbeda di seluruh benua Manusia bisa dianggap yang paling lemah dalam hal kekuatan mereka Tidak peduli seberapa besar potensi yang mereka miliki, itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan binatang iblis atau suku peri Sebenarnya, dengan manusia sebagai satu-satunya pengecualian, ras yang tersisa dapat dianggap sebagai ras iblis Ketika binatang iblis dibudidayakan sampai batas tertentu, mereka akan mendapatkan kemampuan untuk berubah menjadi bentuk humanoid Meski begitu, mereka masih mempertahankan karakteristik binatang iblis Hanya kecerdasan mereka yang sekarang bisa dibandingkan dengan manusia Meskipun manusia mungkin tidak sebanding dengan binatang iblis dalam semua yang disebutkan di atas, tapi mereka unggul dalam satu hal Mereka memiliki kemampuan belajar paling kuat di antara semua ras Mereka bisa mengatur formasi, tahu bagaimana menggunakan racun dan ketika mereka berkultivasi ke tahap selanjutnya, ketangguhan tubuh mereka bahkan bisa menyaingi binatang iblis Ada penjinak binatang iblis dan alkemis di antara manusia Dengan ini, mereka dapat melengkapi celah mereka di antara binatang iblis Penjinak binatang iblis bisa menjinakkan binatang tersebut dengan segera sehingga mereka bisa bertarung untuk mereka Sedangkan alkemis akan memperbaiki pil obat yang tangguh untuk menutupi kelemahan mereka Bahkan setelah binatang iblis mencapai kecerdasan manusia Itu seperti perbuatan para dewa, sangat sedikit binatang yang tahu tentang formasi Selain itu, binatang iblis hanya bisa melepaskan kekuatan penuh mereka setelah mereka kembali ke bentuk binatang mereka Ini berarti bahwa mereka harus mengorbankan senjata mereka untuk mencapai itu Manusia, di sisi lain, bisa menutupi kekurangan gigi dan cakar yang tajam dengan senjata Setelah binatang iblis menjadi cukup kuat, cakar dan giginya akan sebanding dengan artefak ilahi Lawan berhenti menyerang, meskipun itu mungkin masalahnya, King Sui dan Chong Yunlong tidak berani lengah Dalam hal mentalitas, King Sui lebih tenang karena dia percaya diri dengan formasinya sendiri Chong Yunlong, di sisi lain, cukup gugup karena dia tidak tahu banyak tentang kemampuan King Sui Tepat pada saat ini, pria besar itu berkata kepada King Sui, anak muda, saya memang telah meremehkanmu Untuk berpikir bahwa Anda akan pergi sejauh itu untuk mengatur jebakan ini, tetapi Anda tahu apa Formasi ini tidak akan cukup untuk menghentikan kami Pada saat lawan selesai berbicara, tombak panjang muncul di tangannya Itu berbentuk spiral, terutama di ujungnya Panjangnya tiga kaki dengan warna hitam dan berbentuk bor, terlihat sangat tidak biasa Aura yang luar biasa bisa dirasakan dipancarkan darinya Pindah, dia segera menembakkan tombak ke arah penghalang King Sui tidak tahu jenis tombak apa itu Tapi dia tahu kalau itu mampu menembus penghalang Ekspresi Chong Yunlong berubah Latihan naga beracun Apa itu latihan naga beracun? King Sui, meskipun sedikit terkejut, bertanya dengan rasa ingin tahu Ini adalah senjata yang sangat tidak biasa Namanya adalah Poisonous Dragon Drill Dan fitur utamanya bukanlah pada kekuatan ofensifnya, tapi ketangguhannya Hampir tidak ada yang bisa menghancurkannya Namun, itu tidak tajam, juga tidak memiliki kemampuan unik Itu mendapatkan namanya pada saat kebetulan menerobos penghalang seorang prajurit tangguh yang mengolah tubuhnya Sejak saat itu, ditemukan bahwa Poisonous Dragon Drill digunakan secara khusus untuk menerobos penghalang dan menyerang pembudidaya dengan tubuh fisik yang kuat Meskipun mungkin tidak tajam, ia sangat kuat dalam hal pembatas mencolok dan benda-benda dengan elastisitas tinggi King Sui sangat ingin tahu tentang bor naga beracun Dia berencana untuk menyelidikinya ketika semua ini selesai Untuk semua yang dia tahu, itu mungkin berubah menjadi harta karun Ketika Poisonous Dragon Drill ditembakkan ke arah penghalang, itu mulai menghasilkan gelombang seperti riak Setelah itu, formasi menghilang ke udara Hahaha, ambil itu Sudah ku bilang hal ini tidak akan bisa menghentikanku Pria raksasa itu berbicara dengan King Sui dengan nada sombong Ya, itu telah rusak Terus, saya telah memperingatkan Anda sebelumnya bahwa selama kalian berani masuk ke wilayah saya Saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan pernah keluar lagi King Sui menjawab dengan tenang sambil melihat ke arah pria raksasa itu Pria raksasa itu tercengang Dalam keadaan normal, seseorang seharusnya mulai panik setelah melihat penghalang miliknya hancur Namun, pemuda itu berhasil tetap tenang seperti dulu Pria raksasa itu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung dan khawatir Saat dia melambaikan tangannya, dua yaksa emas muncul King Sui bergerak dengan santai dan tersenyum pada Chong Yunlong Kakak, saat kamu bertempur nanti, segera bunuh lawanmu tanpa ragu-ragu Saya akan mendukung Anda dari belakang Ingat, bunuh mereka seketika Baik, dengan bagaimana segala sesuatunya berkembang Chong Yunlong mengangguk, matanya bersinar dengan resolusi Dia sekali lagi menemukan semangat bertarungnya Dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang hanya akan duduk diam dan menunggu kematiannya Kedua yaksa emas turun ke halaman dengan garpu besar di masing-masing lengan mereka Mereka dengan selamat sampai di halaman Chong Yunlong memegang pedang panjang di tangannya Dan dia bersiap untuk pertarungan Pada saat ini, bagaimanapun, pria raksasa itu menghela nafas lega Saat Chong Yunlong bersiap untuk pertempuran Itu berarti bahwa mereka tidak lagi memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan Dan dapat memberikan segalanya untuk mengambil nyawanya Dua yaksa emas adalah yang paling kuat di antara grup Mereka tidak akan menyerah begitu saja bahkan dengan Chong Yunlong sebagai lawan mereka King Sui segera melepaskan battle god halo Saat dia melakukannya, energi yang kuat mulai melonjak melalui tubuh Chong Yunlong Ini memberinya cukup kejutan karena kekuatan ofensifnya hampir dua kali lipat King Sui meningkatkan kekuatan ofensif Chong Yunlong Mengesampingkan kecepatan, hal terpenting yang dibutuhkan Chong Yunlong untuk saat ini adalah kekuatan serangan yang luar biasa Dengan cara ini, dia bisa membunuh lawannya dalam satu pukulan Pertempuran semakin dekat King Sui berteriak dengan keras Lakukan gerakanmu sekarang dan bunuh mereka segera Kaisar Ki Seni mengejar Segel cahaya Buddha King Sui segera melemparkan Buddha Light Sale ke Golden Yaksa yang berada di depan Chong Yunlong Sementara dia menggunakan tangan penangkap naga untuk meraih dan menghentikan yang satunya Kemampuan kontrol adalah keahlian King Sui Warriors hanya membutuhkan waktu sekejap untuk saling bertinju Pu, Chong Yunlong segera menembus kulit tebal yaksa emas dengan pedangnya Pada saat ini, yaksa emas lainnya mungkin bisa bergerak lagi Tetapi setengah dari kecepatannya telah diambil oleh Kaisar Ki serta seni mengejar Di sisi lain, kecakapan ofensif Chong Yunlong telah meningkat hampir dua kali Golden Yaksa kedua hampir tidak berhasil memblokir langkah pertama Chong Yunlong Namun, serangan berikutnya menyusul dan itu benar-benar di luar kendalinya Dalam sekejap, Golden Yaksa lainnya ditusuk tenggorokannya dan mati di tempat Pada saat dia kembali ke sisi King Sui dan Tong Ruo, Chong Yunlong memiliki senyuman di wajahnya Matanya ketika dia melihat King Sui juga berubah total Karena berkat saudara inilah kekuatannya berhasil meningkat begitu tiba-tiba Fakta bahwa lawannya menjadi lambat seperti siput tentu juga ada hubungannya dengan saudara laki-lakinya itu Kemampuan mengontrol Banyak prajurit dilengkapi dengan kemampuan ini Namun, dia belum melihat siapapun yang mampu mengolahnya hingga level setinggi itu Misalnya, ketika menyangkut kemampuan yang meningkatkan kekuatan seseorang Jumlah kekuatan yang meningkat dari teknik saudaranya terlalu menakutkan Tapi sebenarnya, dia tidak tahu bahwa King Sui memiliki batu mata formasi Tanpa batu mata formasi, meskipun Chong Yunlong masih akan terkejut Itu tidak akan sampai pada titik di mana dia benar-benar akan ketakutan dengannya Sejak Long Chen mencapai level ini dalam kultivasinya, banyak hal mulai kehilangan tujuannya Misalnya, jimat surgawi, itu hanya bisa digunakan sampai level lawan tertentu Mungkin karena levelnya rendah, itu tidak lagi berfungsi pada prajurit di level King Sui Terlepas dari apakah jimat itu adalah yang membantu meningkatkan atau menurunkan kekuatan seseorang Itu tetap tidak efektif untuknya Meskipun King Sui merasa tidak enak tentang hal itu Tetapi jimat masih dapat memengaruhi prajurit di tingkat Kaisar Beladiri dan Saint Beladiri Jadi, King Sui memberi banyak dari mereka ke King Clan Pembunuhan instan Dalam sekejap mata, dua golden yaksa terbunuh seketika Tanpa ragu, mereka adalah makhluk tertinggi yang dikagumi dan dihormati oleh banyak orang Namun sekarang, mereka disembelih seperti rumput yang sedang dipotong dengan sabit Pria raksasa itu melihat ke bawah dengan tidak percaya Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Chong Yunlong yang galak Dia akhirnya tidak percaya bahwa Chong Yunlong akan menjadi begitu tangguh dalam waktu sesingkat itu mereka belum pernah bertemu Sebelum ini, dia melihat pemuda itu melepaskan gambar Buddha emas agung Setelah Buddha membuka segel, Chong Yunlong segera dapat membunuh bangsanya tanpa kehilangan satu pukulan pun Golden yaksa lainnya, di sisi lain, ditangkap oleh tangan yang menyerupai naga Pindah, meskipun golden yaksa berhasil melakukan pertarungan jarak dekat melawan Chong Yunlong Tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar Pasti ada yang salah Tiba-tiba, pria raksasa itu menyadari suatu masalah Chong Yunlong menjadi sangat kuat Sementara itu, mereka sepertinya telah melambat dan tidak lagi sehalus gerakan mereka seperti sebelumnya Jika tidak, bahkan jika mereka tidak dapat berhadapan langsung dengannya Masih tidak mungkin bagi mereka untuk dikalahkan dengan cara yang tragis Pria raksasa itu mengingat apa yang dikatakan King Sui sebelumnya Saya akan memastikan bahwa kalian tidak akan pernah mundur lagi segera setelah anda masuk ke wilayah saya Apa yang dia katakan seperti kutukan Untuk sesaat, itu menyebabkan pria raksasa itu bingung Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan Awalnya, dia berpikir bahwa tidak perlu banyak usaha untuk melenyapkan Chong Yunlong dan istrinya Sampai pemuda ini muncul entah dari mana, semuanya mulai menjadi rumit Jika Golden Yaksa mundur sekarang, mereka akan kehilangan semua rasa hormat dari orang-orang yang sangat menghormati mereka Meski merasa sedikit gugup, pria raksasa itu bukanlah orang yang mudah diintimidasi Dia melihat sekeliling, besiaplah dan serang semuanya sekaligus Saya tidak percaya bahwa mereka dapat menahan serangan habis-habisan dari kami Jika anda memiliki kesempatan untuk membunuh mereka, jangan ragu untuk melakukannya Kim Sui sudah memperkirakan pria raksasa itu akan menyerang dengan semua pasukannya Karena itu, dia memberitahu Chong Yunlong yang ada di sampingnya Sebentar lagi, kita akan berkeliaran di antara mereka dan menerobos satu per satu Kakak perempuan, tetap di sini dan jangan kemana-mana Karena tidak ada yang bisa mendekati anda jika anda di sini Saat Kim Sui selesai berbicara, dia memasukkan beberapa bendera ke tanah Itu mendirikan penghalang di sekitarnya, dan tidak ada yang bisa mendekati Tong Ruo Kakak, ingatlah, kamu harus selalu berada 10 meter di sekitarku Kim Sui mengingatkan Chong Yunlong lagi Sekarang, Chong Yunlong akan mendengarkan apapun yang dikatakan Kim Sui Kehidupan seluruh keluarganya telah berada di tangan pria yang sangat muda ini Saat ini, dia dipenuhi dengan semangat juang dan merasa sangat berharga untuk mengenal seorang saudara seperti dia Bahkan jika dia mati dalam pertempuran hari ini, dia tetap tidak akan menyesalinya Satu-satunya hal yang akan disalahkannya pada dirinya sendiri adalah menyeret adik kecilnya ini ke dalam kekacauan ini Pria raksasa itu melambaikan tangannya dan segera, semua yaksa emas mendekati Manor Pada saat ini, Kim Sui tersenyum dan bertepuk tangan beberapa kali Kabut mulai menyebar ke seluruh area dan segera, seluruh lanskap berubah Mereka semua berada di gurun yang panas Matahari yang terik memanaskan tanah, membakar mereka Meski menjadi pejuang yang tangguh, mereka masih tidak bisa lepas dari panas, merasa hangus karena matahari Ini tidak seharusnya terjadi Bagaimanapun juga, pada tingkat kultifasi ini, meskipun mereka adalah makhluk air, mereka tetap tidak perlu takut disinai matahari Jadi, saat mereka melangkah ke gurun, mereka langsung tahu bahwa itu adalah ilusi Tapi kenapa ilusi terlihat begitu realistis? Itu terlihat lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri Matahari pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan sebesar ini, tetapi yang ada di sini adalah cerita yang berbeda Mereka yakin jika cuaca lebih panas, mereka pasti akan terluka karenanya Itu mereka Golden Yaksa sepertinya baru menyadari masalahnya sekarang Saat dia menoleh, dia menjawab pertanyaannya sendiri Sejak kapan ada, mereka Itu selalu dia Sekarang, dia panik Siapapun akan merasa resah setiap kali sampai di tempat baru, apalagi saat sampai di tempat yang berbahaya Itu akan membuat mereka semakin khawatir Tiba-tiba, dua orang muncul tepat di depannya Melihat keduanya, Golden Yaksa mundur beberapa langkah dengan sangat ketakutan Secara alami, kedua orang ini adalah King Sui dan Chong Yunlong Chong Yunlong saat ini bisa dengan mudah membantai Golden Yaksa Jadi, hanya dengan tangan penangkap naga dari King Sui Golden Yaksa akan mati di bawah pedang Chong Yunlong Ini sudah yang kelima Chong Yunlong tidak pernah menyangka akan datang suatu hari ketika dia bisa bertarung seperti itu Dia merasa itu tidak bisa dipercaya Awalnya, dia seharusnya hanya bisa menghadapi paling banyak dua Golden Yaksa Dan ketika yang ketiga muncul, dia akan mulai kelelahan karenanya Ada pun dua prajurit yang memimpin Yaksa Emas Dia setara dengan kekuatan mereka Sebelumnya, dia hanya fokus untuk melarikan diri demi putrinya dan anaknya yang belum lahir Lebih jauh, dia hanya berhasil melarikan diri setelah potensinya telah dilepaskan Tapi sekarang, dia menyembeli Golden Yaksa seperti menyembeli ayam Saat Golden Yaksa jatuh satu demi satu, Chong Yunlong menjadi tenang Dengan mengandalkan kemampuan yang tidak biasa ini Adik laki-lakinya yang baru saja dia kenal akan bisa menjadi tamu terhormat dalam banyak kekuatan yang tangguh Bahkan jika dia tidak tahu apa-apa lagi Kemampuannya ini, yang dapat membantu meningkatkan kekuatan seseorang Sudah cukup baginya untuk mendapatkan rasa hormat dari banyak kekuatan Dibandingkan dengan Chong Yunlong, Tong Ruo bahkan lebih tercengang Dia berdiri di luar formasi Dan Kim Sui juga memberinya penglihatan untuk melihat ke dalam pertempuran Satu-satunya hal yang dia lihat adalah Golden Yaksa berlari di seluruh area dengan panik dan ketakutan Setelah itu, mereka dibantai oleh Kim Sui dan Chong Yunlong Dia bukan manusia normal tapi anggota dari suku naga perak air Meskipun dia telah membaca dan belajar tentang formasi dari buku dan legenda Itu adalah pertama kalinya dia menyaksikannya Hingga saat ini, dia masih belum memahami mereka Namun demikian, dia senang mengetahui bahwa Yunlong dan dirinya sendiri tidak harus mati Talah, kamu tidak pernah berpikir bahwa hari seperti ini akan datang, kan? Di atas lembah gunung yang tenang Baik Kim Sui dan Chong Yunlong berhadapan dengan pria raksasa itu Meski memiliki Poisonous Dragon Drill, pria raksasa itu sepertinya sudah sangat kelelahan sekarang Dia juga tidak tahu persis apa yang dia temui dalam formasi Pemuda, dengan jumlah bakat yang Anda miliki, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan jika Anda mengikuti saya Anda harus percaya pada suku yaksa emas Orang yang saat ini ada di depan Anda, Chong Yunlong, hanyalah anggota dari suku naga perak air yang akan punah Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita Kim Sui tidak pernah berharap pria raksasa itu mencoba menyuapnya Dia menjawab dengan senyum dingin di wajahnya dan berkata Karena kamu sangat kuat, mengapa kamu masih ingin mencoba serangan diam-diam di sekitar sini? Anda bisa saja menantang kami secara langsung Pria raksasa itu tersedak sesaat ketika dia mendengar kata-kata Kim Sui Segera, dia mengungkapkan senyuman murah hati di wajahnya Anak muda, pikirkan baik-baik tentang itu Pada akhirnya, Anda tetaplah manusia biasa Golden Yaksa bukanlah suku yang harus Anda ganggu Golden Yaksa biasa mungkin bukan tantangan bagimu Tapi Chong Yunlong membunuh tuan muda ketiga kita yang merupakan anggota klan Ye Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang mereka Tetapi istilah Golden Yaksa tepatnya terdiri dari empat nama keluarga Huang, Jin, Ye, dan Cha Semua nama keluarga di atas yang membentuk nama tersebut Adalah empat klan paling tangguh di antara para Yaksa Emas King Sui mengerutkan alisnya Berdasarkan hal-hal yang dia ingat Dia tahu bahwa Yaksa Emas Raksasa itu sebenarnya mengatakan yang sebenarnya Tetapi bahkan jika itu masalahnya King Sui tidak akan terintimidasi oleh kata-katanya Baik, dengan semua yang dikatakan dan dilakukan Inilah saatnya bagi Anda untuk pergi Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa Begitu Anda memasuki tempat ini Anda seharusnya tidak pernah bermimpi untuk keluar lagi Kakak, mari kita bergerak Seluruh tempat menjadi sunyi Setelah mengambil bor naga beracun King Sui membakar semua mayat Beberapa silat sacet interspatial tetap ada setelah pertempuran King Sui awalnya berencana untuk berbagi dengan Chong Yunlong tetapi ditolak olehnya Chong Yunlong juga mengingatkan King Sui untuk memastikan bahwa dia tidak memungkapkan bor naga beracun dengan mudah Pada saat formasi dihapus Sepertinya tidak ada yang terjadi di sekitar sini Namun demikian, Chong Yunlong masih memutuskan untuk pergi Mengetahui bahwa dia harus memberitahu klannya tentang hal itu King Sui tidak meyakinkannya untuk tinggal Tetapi dia memberi Chong Yunlong beberapa pil obat Di antara pil-pil ini Ada beberapa yang bisa meningkatkan kecepatan gerakan tunggangannya Sementara beberapa meningkatkan ketahanannya Ada juga yang mengandung racun Begitu tutup botol dibuka Racun akan menyebar ke seluruh area Meskipun tidak cukup beracun untuk membunuh orang Itu masih sangat berguna selama rencana pelarian Chong Yunlong pergi King Sui kembali menjalani kehidupannya yang biasa lagi Dia menanam benih hari ini dengan harapan dia bisa membuka pintu Di sembilan benua Star Ocean Domain di masa depan Dengan itu, seharusnya lebih mudah baginya untuk masuk dan keluar Dari nine continents Star Ocean Domain nanti King Sui sangat memikirkan Chong Yunlong Ada kemungkinan besar bahwa dia akan mencapai hal-hal hebat Di sembilan benua Star Ocean Domain Ini adalah dunia yang mengasihkan Tetapi pada saat yang sama, itu juga memiliki banyak risiko King Sui berharap dia bisa menjalin hubungan yang lebih baik saat dia di sini Inilah alasan mengapa dia memilih untuk berjalan di jalur medis Ia berharap bisa mendapatkan tempat unik untuk dirinya sendiri Sehingga tidak ada yang berani menyentuh dirinya Keesokan harinya, Jiklan dan Kongklan datang Karena mereka tidak mengatakan apa-apa, King Sui juga tidak akan menyebutkan tentang barang-barang kemarin Bagaimanapun, itu bertentangan dengan keinginan King Sui agar Golden Yaksa datang mencarinya begitu cepat Meskipun seharusnya tidak ada masalah baginya untuk melarikan diri Suku yang tangguh biasanya dilengkapi dengan prajurit atau harta karun yang kuat Terkadang, hanya sekejap yang diperlukan untuk memutuskan hidup dan mati seseorang Pada hari-hari berikutnya, jumlah orang yang datang ke Imperial Kuisin Hole untuk menerima perawatan mereka meningkat Tidak diketahui apakah itu berkat orang tua dari sebelumnya karena telah mengiklankannya dengan sangat baik Terlebih lagi, orang-orang yang datang pada dasarnya akan segera sembuh penyakitnya Jadi, dari sini, Imperial Kuisin Hole mulai perlahan membangun reputasinya sendiri King Sui tidak pernah khawatir tidak ada yang akan mengunjungi Imperial Kuisin Hole Satu-satunya masalah sekarang adalah pembukaannya baru-baru ini dan fakta bahwa dia menjalankan tempat itu sendirian Tanpa ada pembantu, tidak ada yang mau repot datang ke klinik Kenapa begitu? Dari sudut pandang orang lain, semakin ramai sebuah klinik, semakin banyak pasien yang akan pergi ke sana dan mendapatkan pengobatan penyakitnya Dan memiliki lebih banyak pasien akan secara langsung mencerminkan keterampilan medis sang tabib Setelah sibuk sepanjang hari, King Sui memasuki dunia pada malam hari Sejak hari itu, dia belum benar-benar memeriksa hal-hal yang dia peroleh dari Golden Yaksa Sekarang dia sudah cukup bebas, dia mungkin juga melihatnya sebagai cara menemukan kegembiraan dalam hidupnya yang membosankan Prajurit di level ini pasti akan memiliki beberapa barang yang layak Tetapi pada saat yang sama, banyak pejuang juga akan mulai pilih-pilih dengan harta mereka, seperti King Sui saat ini Namun, dia masih berhasil menemukan beberapa barang bagus dari Interspatial Space Sachets of the Golden Yaksas Batu Suci Giyok Suci Untuk berpikir bahwa King Sui benar-benar akan mendapatkan batu suci Giyok Suci yang begitu besar Dulu, dia pernah mendapatkannya sebelumnya Setelah memurnikan beberapa cincin batu suci Giyok Suci dengannya, dia telah memberikannya kepada yang lain Ini adalah harta yang berguna Cincin batu ilahi Giyok Suci dapat dikendalikan oleh kesadaran seseorang Yang dia buat saat itu bisa memungkinkan dia untuk melintasi seratus kali sehari Selain menggunakannya untuk melarikan diri, itu juga berfungsi untuk menyelinap menyerang lawan Pada akhirnya, King Sui memberikan itu kepada para wanitanya Namun, dia tidak dapat menjamin bahwa setiap dari mereka akan mendapatkannya Karena itu, dia menjadi sangat gelisah saat melihat batu suci Giyok Suci yang seukuran kepala manusia Benda ini bisa disempurnakan menjadi banyak cincin batu suci Giyok Suci Hal lain yang bisa disebutkan adalah varietas besar tanaman obat, senjata, dan biji Meskipun King Sui menganggap mereka baik, dia tidak terlalu bersemangat karenanya Pada akhirnya, King Sui mengarahkan pandangannya pada Poisonous Dragon Drill King Sui tercengang ketika dia memeriksanya dengan teknik penglihatan surgawinya setelah bermain dengannya sebentar Senjata itu sendiri tidak memiliki nama, tapi ada perkenalan singkat tentang sesuatu dari punggungnya Fragmen cahaya bintang King Sui sangat gembira Bukankah ini bahan untuk pedang terbang yang dia cari? Fragmen cahaya bintang adalah pecahan-pecahan cahaya yang dipadatkan dalam sebuah bintang Itu adalah bahan yang sangat tidak biasa Itu sangat sulit sebelum disempurnakan, tetapi akan memiliki karakteristik yang tajam setelah selesai Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya King Sui melihat sesuatu yang dibentuk oleh cahaya bintang Ini adalah zat yang sangat, sangat langka di seluruh dunia sembilan benua Fakta bahwa itu bisa tetap ada setelah jatuh dari langit sudah menunjukkan betapa sulitnya itu King Sui tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya siapa yang menempa latihan naga beracun Itu sangat sederhana sampai-sampai kekuatan fragment cahaya bintang benar-benar tidak aktif Selama ini, King Sui telah menggaruk kepalanya memikirkan bagaimana menggunakan fragment cahaya bintang Dengan pedang terbang, kekuatan King Sui berpotensi naik beberapa level Ini memang diperlukan karena kecakapan bertarungnya saat ini tidak se-efisien itu ketika harus melepaskan kekuatannya Meskipun Gunung Sembilan Benua mungkin cukup tangguh, tanpa dorongan dari serangan perisai Seorang ahli di level yang sama dengan Chong Yunlong tidak akan terganggu olehnya Dengan pedang terbang, King Sui merasa bahwa dia mungkin bisa mengalahkan apapun yang menghalangi jalannya Tanpa disadari, King Sui mulai merasa sangat ingin memiliki pedang terbang Pada saat dia kembali sadar, dia juga menyadari bahwa dia mungkin telah berpikir terlalu banyak Pedang terbang sangat tangguh dan dengan mereka, King Sui tidak akan memiliki masalah untuk membantai Golden Yaksa hari ini Jika lawan terkena langsung oleh pedang terbang tanpa memasang pertahanan apapun Ketajamannya kemungkinan besar akan sebanding dengan cakar binatang pembunuh naga Yang terpenting, kecepatan pedang secara signifikan lebih cepat daripada binatang pembunuh naga Satu-satunya masalah adalah konsumsi energi yang besar Dengan demikian, King Sui memutuskan untuk hanya masuk ke keadaan keseluruhan setelah dia selesai menyempurnakannya Selama itu mengandung kehebatan yang luar biasa Dia tidak khawatir menghabiskan energinya karena dia memiliki beberapa senjata sihir dan teknik bela diri yang dapat membantu mengurangi konsumsi King Sui memulihkan tubuhnya ke kondisi terbaiknya dan mulai menyiapkan beberapa bahan Memperbaiki pedang terbang adalah proses yang rumit Meskipun King Sui mungkin sudah berlatih berkali-kali dalam pikirannya Dia masih bertindak sangat hati-hati ketika dia benar-benar melakukannya Dia khawatir membuat kesalahan yang berpotensi menyebabkan seluruh proses gagal Setelah memurnikan setiap bahan, King Sui melelehkan bor naga beracun Selanjutnya, dia juga mengeluarkan air batu Buddha suci agung dan beberapa benda yang membantu meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan senjata Dia melakukan semua ini selangkah demi selangkah Karena dia berada di alam, dia tidak khawatir ada orang yang akan mengganggunya Setelah beberapa hari, King Sui mempersembahkan pedang biduk sebagai pengorbanan ke Demon Ravening Furnace King Sui sering menggunakan tungku pemurnian iblis untuk memurnikan harta Beginilah cara dia menyadari beberapa fitur luar biasa dari tungku Dengan harta karun ini dalam permainan, dia diyakinkan akan kesuksesan yang akan dia miliki dalam menyempurnakan pedang terbang King Sui mencampurkan sens spiritualnya ke dalam Big Deeper Sword dan perlahan-lahan memadukannya dengan hal-hal lain sedikit demi sedikit Setelah seminggu, pedang terbang yang baru saja mulai mengambil bentuknya masih disempurnakan oleh esens darah King Sui Dan setiap hari, King Sui harus meneteskan satu tetes darah esensi ke dalamnya Setelah itu, dia menghabiskan sisa waktunya untuk memasukkan blood essence-nya ke dalam flying sword yang akan segera dibuat Ada pun berapa hari dia bisa bertahan King Sui sendiri juga tidak yakin tentang itu Setelah dia mempertahankannya selama 49 hari, proses pemurniannya akan sukses, tetapi kualitasnya hanya bisa disebut layak Namun, jika dia bisa bertahan selama 64 hari, senjata yang ditempa darinya akan luar biasa Dan ketika dia terus menyempurnakannya, nanti kekuatannya akan meningkat lebih jauh Ada pun 81 hari, ini akan sangat tergantung pada keberuntungan dan ketekunannya Sangat sulit untuk bertahan selama berhari-hari Waktu berjalan sedikit demi sedikit, King Sui telah mendedikasikan seluruh hatinya untuk itu Flying sword memainkan peran utama dalam menentukan jalan masa depannya Karena itu, dia tidak berani gegabah tentang itu Ding, suara keras dan jelas terdengar Ini menunjukkan bahwa pedang terbang telah berhasil disempurnakan Dia telah melakukannya selama 49 hari Setelah mendengar suara ini, King Sui menghela nafas lega Bagaimanapun, pedang terbang telah ditempah Bahkan jika kualitasnya hanya layak, King Sui masih merasa bersemangat karena fakta bahwa itu adalah artefak ilahi Jika dia terus memurnikannya dengan blood essence-nya, itu akan tetap menjadi senjata yang menakutkan Itulah mengapa dia bersikeras melanjutkan proses penyempurnaan yang sulit Waktu terus berlalu, King Sui bertujuan untuk tingkat perbaikan berikutnya dari 64 hari Adapun 81 hari, King Sui benar-benar merasa itu benar-benar di luar kemampuannya Agar adil, King Sui sudah puas bahwa dia hanya bisa bertahan selama 49 hari Itu adalah tujuan pertamanya sebelum pergi selama 64 hari Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya pedang terbang Karena itu disempurnakan menggunakan esensi darah dan sembilan yang true flame Di atasnya, sembilan yang true flame-nya bahkan memiliki jejak api primordial yang bercampur di dalamnya Ding, pada saat suara itu datang sekali lagi, King Sui menyeringai puas di wajahnya Sudah 64 hari total Sekarang, pedang terbangnya sudah bisa dianggap sebagai senjata ilahi terbaik Pindah, King Sui merasa seperti dia akhirnya bisa membuang semua beban yang dulu dia miliki Dia sudah puas bisa menyempurnakan senjata ini Dengan pedang terbang terbaik yang disempurnakan selama 64 hari, King Sui sudah puas Namun, sekarang dia merenungkan apakah mungkin baginya untuk melanjutkan ke tingkat kehalusan berikutnya Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk melakukannya Saat ini, dia sudah menemukan dirinya di tempat yang sulit Mungkin gila baginya untuk mempertimbangkan bertahan selama 17 hari lagi Meskipun begitu, King Sui bersedia mengambil taruhan ini Ia memang tahu bahwa tubuhnya mungkin tidak mampu menerimanya Bagaimanapun, selama seluruh proses, dia tidak beristirahat sama sekali dan terus-menerus melepaskan esensi darahnya sendiri dan sembilan yang true flame Setetes darah esensi dibutuhkan setiap hari Terus terang tentang hal itu, tidak semua orang bisa menahan bentuk kelelahan ini Jika orang biasa kehilangan setetes blood essence, mereka harus berbaring di tempat tidur mereka setidaknya selama setengah tahun untuk pulih Lagi pula, hanya ada tiga tetes blood essence di tubuh manusia biasa Prajurit bela diri mungkin memiliki lebih banyak esensi darah Tetapi tetap saja, mereka tidak akan tahan dengan konsumsi semacam ini Jika seseorang menyadari apa yang sedang dilakukan King Sui saat ini, orang itu pasti akan sangat terkejut Sekarang, wajah King Sui sepucat kertas putih Jika itu hanya tentang kehilangan setetes darah esensi per hari, King Sui akan diam, hampir tidak bisa bertahan Dan dia tidak akan terlihat sesedih ini King Sui akan baik-baik saja, karena dia memiliki cara sendiri untuk membantu tubuhnya pulih Tapi sekarang, dia tidak hanya tidak dapat melakukannya Tetapi dia juga harus melepaskan ki asal di tubuhnya secara terus-menerus Bahkan orang yang terbuat dari baja tidak akan mampu menahan penyiksaan seperti ini 70 hari, King Sui sangat bertekad untuk bertahan Bibirnya sudah sangat kering hingga pecah-pecah beberapa kali Wajahnya tampak sepucat kertas, bahkan berangsur-angsur menipis 75 hari Sekarang, jejak darah yang mengering bisa dilihat di bibir King Sui Tidak menyenangkan melihat bibir pecah-pecah di wajahnya Pipinya menjadi sangat keriput hingga mulai runtuh ke dalam Ototnya semua mengering, dan saat ini, dia sangat kurus 80 hari, King Sui merasa bahwa dia berada pada batasnya Seluruh keberadaannya diambang kehancuran, bahkan pikirannya mulai sedikit kabur Ujung lidahnya sudah penuh dengan bekas gigitan Dan dia hanya bertahan dari rasa sakit yang menyiksa yang dia rasakan dari waktu ke waktu Sepanjang seluruh proses, King Sui belum meminum satu pil obat pun Jika tidak, dia tidak akan berakhir dalam kondisi yang begitu menyedihkan Suara menderu yang keras dan jelas bisa terdengar di telinga King Sui Seolah-olah ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di langit Saat ini, seluruh sosoknya setipis kertas Bahkan orang-orang yang dekat dengan King Sui tidak akan bisa mengenalinya pada kondisinya saat ini Hari ini adalah hari terakhir Dia harus mendorongnya, atau segala sesuatu yang telah dia kerjakan dengan sangat keras akan menjadi sia-sia King Sui terus-menerus memotivasi dirinya sendiri seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit Pada titik ini, King Sui merasa bahwa setiap detik yang berlalu seperti satu tahun penuh Tubuh King Sui bergetar tiba-tiba Dan pada saat ini, kekuatan kelahiran kembali mulai memberikan kekuatan hidup yang lemah Memasuk sedikit jus untuk dia pegang Dia merasa sangat lemah, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dikeringkan Ia bisa dibilang mirip dengan pendaki gunung yang tidak memiliki tenaga lagi untuk mendaki gunung Namun tetap harus bertahan dan tidak boleh berhenti King Sui mengatupkan giginya saat dia mencoba bertahan Dia enggan menyerah pada saat seperti ini jadi dia menyedotnya dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sembilan yang true fire-nya Saat itu, yang dia pikirkan hanyalah keluarganya, para wanita, dan juga anak-anaknya Awalnya, dia tidak pernah berencana untuk bertahan selama ini Tetapi sekarang dia telah berhasil sejauh ini Dia tidak punya pilihan selain terus maju Tanpa sadar, King Sui merasa seolah-olah dia telah menenggelamkan dirinya di lautan ingatannya Kekuatan asal di tubuhnya masih bocor keluar dari tubuhnya seperti biasa Tetapi sekarang, rasanya seolah-olah mereka telah mengering di tubuhnya Ini adalah tabu di antara para pejuang Melanjutkan dari titik ini akan sangat merusak umur seseorang dan berpotensi meninggalkan penyakit tersembungi yang serius Tetapi pada saat ini, ini bukanlah yang sedang dipertimbangkan oleh King Sui Dia adalah seorang dokter tangguh yang mampu menyembuhkan penyakit tersembunyi Juga dia tidak perlu mengkhawatirkan umurnya sendiri Hanya King Sui yang berani menghabiskan kekuatan hidupnya secara sembarangan seperti itu Ding, pada saat suara yang telah lama ditunggu datang Pedang terbang-terbang keluar dari tungku pengurnian iblis dan muncul di depan King Sui Pada saat ini, King Sui yang telah lengah segera menyemburkan seteguk darah ke pedang terbang Tanpa penundaan lebih lanjut, dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dan memakannya Jika dia pingsan seperti itu, ada kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa bangun lagi King Sui pingsan Dia tampak seperti tertidur lelap karena seluruh tubuhnya masih mematikan Namun, senyum puas bisa terlihat di wajahnya Suatu hal yang baik bahwa tubuhnya perlahan pulih dengan sendirinya Dengan dia tidak lagi harus mengkonsumsi kedua esens darah dan origen ki Tubuhnya merevitalisasi dirinya secara bertahap Pil obat yang diminumnya telah meleleh Perlahan-lahan memelihara tubuhnya dan memulihkan kekuatannya Pada saat King Sui bangun sekali lagi, tiga hari telah berlalu Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari pedang terbang Ketika usahanya untuk menemukannya gagal, dia segera melihat ke dalam tubuhnya dan menyadari pedang biduk perak di dantiannya Kebetulan mengapung tepat di atas paragon vessel Kapal paragon kecil sedang duduk di dalam dantian bersilah Tiba-tiba, pedang biduk kecil muncul di atas kepalanya Hanya dengan satu pikiran, pedang itu muncul tepat di depan King Sui dan perlahan membesar Itu seperti mata air karena mengandung aura hangat dan lembut Namun, pedang itu bersinar terang dan King Sui bisa merasakan ketajaman pedang Setelah beristirahat selama tiga hari, King Sui hampir sembuh total Tetapi organ di seluruh tubuhnya masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya King Sui mencoba membuat pedang terbang lebih besar Untuk saat ini, ukuran maksimumnya bisa mencapai tinggi sekitar 3 meter dan lebar satu kaki Saat King Sui memikirkannya dan mencoba memberikan instruksi kepadanya melalui pikirannya Itu muncul tepat di depannya dengan kecepatan yang menakutkan Dia menganalisanya dengan teknik penglihatan surgawi Artefak Dewa Pedang Biduk, Pedang Terbang Hanya itu yang diperlihatkan King Sui bisa merasakan pedang ini seolah-olah itu adalah bagian dari anggota tubuhnya Bagaimanapun, pedang terbang ini telah menipunya begitu banyak tetes darah esensi Pedang terbang akhirnya dibuat King Sui menghela nafas lega Usahanya untuk mempertaruhkan nyawanya ternyata menjadi lebih baik Dengan pedang terbang, King Sui dapat dengan mudah membantai puluhan yaksa emas sendirian Ini bisa dianggap sebagai salah satu senjata pembunuhnya sekarang Dengan pedang terbang yang baru saja dibuat, akan membutuhkan waktu untuk memeliharanya Di masa depan, King Sui juga perlu mengumpulkan beberapa bahan unik untuk meningkatkan kekuatan pedang terbang King Sui yang kelaparan memutuskan untuk membuat sesuatu untuk dimakan Setelah menikmati makanannya, dia mulai mengembangkan teknik penguatan kuno yang telah mencapai lapisan surgawi ke-9 Meskipun mencapai puncak teknik, King Sui masih percaya bahwa seni bela diri tidak memiliki batasan Dia merasa bahwa seharusnya ada alam yang lebih tinggi dari lapisan surgawi ke-9 Hanya saja hingga saat ini, belum ada yang mampu menerobosnya Pada saat dia harus keluar, tubuhnya hampir pulih sepenuhnya Dan sejak dia mendapatkan pedang terbang, dia merasa punggungnya semakin tegak Sekarang, bahkan jika beberapa orang tak berotak mencari masalah dengannya, dia tidak akan takut pada mereka Hasil sukses yang diterima King Sui dari pemurnian pedang terbang telah menyebabkan beberapa perubahan dalam rencana awalnya Awalnya, King Sui ingin tinggal di kota biru utara selama beberapa hari lagi Tapi sekarang, dia tidak tahu apakah dia harus tetap berpegang pada itu Dia tidak tahu apakah dia harus segera menuju ke bagian dalam dari 9 benua dunia Atau dia harus pergi ke 9 benua Star Ocean Domain yang berada di area yang sama sebagai gantinya The Nine Continent Star Ocean Domain sangat besar Jadi, bagian dari 9 benua dunia ini sama menakutkannya Tapi itu adalah fakta bahwa wilayah biru utara akan tetap menjadi wilayah yang paling kuat dan berkembang di seluruh dunia 9 benua Tempat itu bercampur dengan ikan dan komodo Juga, Grandemons sangat umum di sana Bahkan pejalan kaki biasa di seberang jalan bisa berubah menjadi demon besar Grandemon adalah eksistensi menakutkan yang bukan milik suku manusia Ini mungkin binatang iblis yang tangguh dengan budidaya tinggi Atau bisa juga dewa iblis Itu adalah dunia yang mengasihkan Itu adalah tempat yang akan membuat orang-orang dari tempat lain merasa tidak nyata Karena setiap aspek kehidupan difokuskan pada seni bela diri Di tempat itu, seorang manusia dapat berteman dengan iblis Tentu saja, iblis juga bisa bergabung dengan kekuatan besar tertentu dan begitu pula sebaliknya Mereka akan menempuh cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama pada akhirnya Namun, pertempuran di sana sangat intens Orang-orang terus-menerus berjuang untuk sumber daya dan juga untuk harta surgawi dan duniawi Hampir setiap hari, perkelahian terlihat terjadi di seluruh area Akibatnya, manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya akan kehilangan nyawa mereka Tapi bagi seluruh dunia sembilan benua, kematian yang sangat kecil ini bukanlah apa-apa King Sui akan menghabiskan dua hari ini mempertimbangkan apakah dia akhirnya harus pergi ke sembilan benua dunia yang kompleks atau tinggal di sini dan membuat imperial kuisin hol terkenal Dengan semua itu di benaknya, King Sui bingung Dia ingat bahwa karena dia sudah memiliki aula masakan kekaisaran di kota Pelangi Asure, dia merasa akan lebih tepat jika dia membuka yang lain di kota Biru Utara Rencananya adalah membiarkan kekuatannya perlahan mengusup ke dunia sembilan benua Dengan pedang terbang berhasil ditempa, dia mampu menempuh jarak yang cukup jauh dengan mudah Berbicara secara umum, dia tidak perlu membuang waktu di sini Jadi, setelah beberapa saat, King Sui memutuskan untuk pergi Dia mengingat Shen Huang dan mulai bertanya-tanya apakah dia telah keluar dari pengasingannya Berpikir tentang kekuatannya, dia pasti akan menjadi lebih menakutkan pada saat dia keluar dari pengasingannya Di masa depan, mereka harus bisa bertemu lagi di dunia sembilan benua Dia kemudian melanjutkan untuk menulis surat dan mengirimkannya ke Gunung Phoenix untuk memberitahunya bahwa dia akan pergi Sebelum berangkat, dia juga meninggalkan sedikit instruksi di sini Karena istana ini dimiliki oleh klan Kong, King Sui berencana untuk membiarkan orang-orang klan Kong mengurus tempat ini Jika ada yang datang mencarinya, mereka hanya perlu memberitahu mereka bahwa dia telah pergi Dia kemudian tinggal selama dua hari lagi untuk menutup Imperial Cuisine Hall Jauh dilubuk hatinya, dia tidak yakin tentang bagaimana sebenarnya perasaannya tentang ini Bagaimanapun, sejauh ini, Imperial Cuisine Hall telah menjalankan bisnisnya dengan adil dan jujur Saat itu, banyak orang dari Kong klan juga datang untuk memberinya dukungan Tapi sekarang, bisnis itu harus berakhir Meskipun secara keseluruhan, itu masih merupakan hal yang baik Karena dia mencapai pedang terbang, jauh dilubuk hatinya, dia masih akan merasakan sedikit ketidaknyamanan Selama dua hari terakhir, King Sui telah beristirahat Menambah aliran waktu yang berbeda di alam falet jadi imortal Tubuh King Sui mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk pulih Setelah dirawat dengan baik, kekuatan pedang terbang juga meningkat dengan cepat Meskipun King Sui tidak tahu apakah pedang terbang dibagi menjadi beberapa alam Dia tahu bahwa selama origin key true fire terus memeliharanya Perlahan-lahan itu akan menjadi semakin menakutkan Dalam waktu sesingkat itu, King Sui tidak dapat mencari bahan yang dapat membantu meningkatkan kekuatan pedang terbang Saat dia berkultivasi secara spiritual dan mental Dia secara bertahap pulih dari kegembiraan karena mendapatkan pedang terbang dan membenamkan dirinya dalam keadaan tenang dan hening Merupakan tanggung jawab seseorang untuk mengkultivasikan pikirannya untuk berlatih dao Aula masakan kekaisaran King Sui secara resmi ditutup Dengan itu, dia merasa jauh lebih santai Dia mencoba menenangkan pikiran dan tubuhnya Selama ini, dia selalu merasa tegang dan dibatasi Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melepaskan diri Relaksasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah Ada banyak orang yang tidak dapat merasa rileks sampai saat-saat terakhir dalam hidup mereka ketika mereka berada di ambang kematian Untuk saat ini, King Sui tidak memiliki siapapun di sekitarnya Dia tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir Kekuatan, dia puas dengan itu Gerakan pembunuh Dia juga mendapatkan beberapa yang menjadi miliknya Setiap wanitanya adalah wanita cantik yang bisa merobohkan kota Dan dia juga memiliki anak sendiri Kedua orang tuanya ada Meskipun dia mungkin tidak memiliki banyak teman Dia merasa bahwa hidupnya layak untuk dijalani Sambil memikirkan semua ini, kepuasan samar muncul dalam dirinya Selalu menjadi pepatah bahwa seseorang harus puas dengan apa yang mereka miliki Sebenarnya, bukan itu masalahnya Bahkan, hal itu dapat menyebabkan seseorang berhenti membuat kemajuan dan menghentikan langkahnya Ini hanyalah kondisi pikiran Kondisi pikiran yang menekankan seseorang untuk bahagia dan tetap positif Kecemburuan melukai pikiran, jiwa dan juga tubuh seseorang Begitu pula kemarahan dan kebencian Tuhan telah memberinya cukup Perlahan, perasaan yang tak terlukiskan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya Dia merasa seolah-olah sedang menunggangi awan Seluruh tubuhnya dimurnikan Setiap struktur tubuhnya juga berubah dengan sangat cepat King Sui hanya kembali ke akal sehatnya setelah waktu yang lama Seluruh dirinya memberikan temperamen yang luar biasa Itu adalah sejenis aura yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Seolah-olah dia telah menyingkirkan setiap jenis keinginan Dia menyerupai seorang Buddha, seorang Suci, dan juga seorang Konghucu Agung Jadi ini adalah bagaimana rasanya ketika seseorang benar-benar melangkah melintasi gerbang besar Dao Surgawi King Sui menghela nafas dengan keras Selama ini, King Sui merasa bahwa dia telah mencapai cukup banyak dalam Dao Surgawinya Dia bahkan merasa sudah berada di luar pintu masuk ke aula istana Tidak jauh dari mencapai surga itu sendiri Sampai sekarang dia menyadari betapa konyolnya asumsinya dari sebelumnya Perbedaan antara kondisinya saat ini dan kondisinya sebelumnya seperti jarak antara langit dan bumi Kesenjangan di antara mereka tidak dapat diukur Itu seperti membandingkan burung Phoenix dengan burung pipit Rasanya seolah-olah kekuatan di seluruh tubuhnya telah dimurnikan Meskipun tidak ada yang berubah tentang kekuatannya King Sui saat ini merasa bahwa kekuatan destruktifnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya King Sui tidak pernah berharap dirinya tidak hanya berakhir di sini selama beberapa hari lagi Tetapi juga menyadari aspek penting tentang Dao Surgawinya Seseorang akan membutuhkan banyak keberuntungan untuk mengambil langkah penting ini Terkadang, beristirahat sejenak adalah hal yang baik untuk memahami makna hidup Faktanya, seseorang akan kehilangan pemandangan jika dia memilih untuk terburu-buru dalam perjalanannya Sedangkan jika seseorang terlalu fokus padanya Mereka akan menghentikan langkah mereka dan berhenti bergerak maju Mengingat bahwa dia tertinggal beberapa hari dari perjalanannya Dia merasa sudah waktunya dia pergi Dia tidak perlu menyimpan barang-barangnya Dia berjalan ke halaman, melihat ke langit dan memutuskan untuk pergi keesokan harinya Saat berada di pavilion, King Sui sendirian menikmati tehnya Sekarang, itu sudah akhir musim gugur Cuaca agak dingin dan pepohonan telah kehilangan hampir separuh daunnya Hanya mengisahkan daun yang kekuningan Dari waktu ke waktu, mereka akan mengalir bersama angin dan jatuh ke tanah Daun yang jatuh kembali ke akar Melihat pemandangan seperti itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan merasa rindu Mungkin karena dia masih muda, dia tidak merasa terlalu emosional Merasakan fluktuasi energi tiba-tiba di udara, dia melihat ke barat Meskipun dia tidak terlalu peduli pada awalnya, dia terkejut melihat beberapa orang mengejarnya Itu karena King Sui melihat seseorang yang akrab Itu adalah Tuan Mudapan bersama dengan dua pria parubaya Adapun Marsial Junior Song, dia sepertinya tidak ada hari ini Sampai sekarang, King Sui tidak yakin siapa sebenarnya Tuan Mudapan itu Pada satu titik, dia menyegel yang meridian sebelumnya Mengapa dia memutuskan untuk datang hari ini? King Sui tidak merasa aneh bahwa Tuan Mudapan dapat menemukannya Menilai dari bagaimana dia secara terbuka melakukan sesuatu Akan aneh jika Tuan Mudapan tidak dapat melacaknya Seperti biasa, King Sui tidak peduli tentang mereka dan terus menikmati tehnya Sekelompok orang berhenti tepat di atas manor dan menundukkan kepala untuk melihat King Sui Rasanya menyenangkan melihat orang lain dari sudut pandang yang lebih tinggi Rasanya seperti berdiri di atas atap berbicara dengan orang-orang di bawahnya Inilah sebabnya mengapa manusia sering menikmati mendaki tempat-tempat tinggi Tetapi terlepas dari apakah itu berdiri dari tempat yang lebih tinggi Atau memegang status tinggi, keduanya terasa hebat King Sui mengangkat kepalanya untuk mengamati orang-orang ini Rasanya tidak enak melihat seseorang dari bawah Bukan karena King Sui merasa lelah Dia hanya tidak menikmati perasaan itu ketika dia melakukannya Meskipun dia mungkin merasa tidak enak King Sui masih bisa melihat para pemimpin kelompok Mereka adalah dua pria yang setengah bayah Orang tua di sebelah kiri memiliki sepasang mata yang kurus Aura dingin bisa dirasakan melintasinya Orang normal tidak akan berani melakukan kontak mata langsung dengan mereka Orang tua lainnya memiliki sosok yang sedikit gemuk Ada seringai abadi tergantung di wajahnya Matanya tipis dan ramping Dan bahkan itu berbentuk seperti senyuman Itu dia, kakek Itu dia Pada saat ini, jari tuan mudapan diarahkan ke King Sui King Sui tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan sekelompok orang ini tepat pada hari sebelum dia pergi Jika orang-orang ini masih menolak untuk muncul King Sui merasa bahwa dia mungkin telah melupakan mereka Jika kalian tidak pergi atau terus tinggal di sana Saya tidak akan keberatan menjatuhkan kalian semua King Sui menurunkan dagunya dan berkata sambil menyesap tehnya Kamu bajingan kecil Jangan berharap kamu bisa bertindak sembrono saat kamu berada di depan kakekku Suara tuan mudapan melengking dan memekakkan telinga King Sui tersenyum dan tiba-tiba menangkap udara dengan tangannya Tangan penangkap naga Naga emas yang sangat besar mengungkapkan giginya dan melompat ke binatang iblis itu Dengan kasar meraihnya dan mendorongnya ke tanah Ini adalah pertama kalinya King Sui melepaskan gerakannya sejak dia mencapai dao surgawi sejati Bahkan dia tercengang melihat efeknya Kekuatannya berada pada level yang sangat berbeda dari sebelumnya Tangan penangkap naga dari sebelumnya sebenarnya adalah tindakan bawah sadar oleh King Sui Di masa lalu, tangan penangkap naganya tidak akan pernah bisa melepaskan kekuatan sebanyak itu Tapi barusan, seolah-olah ada suara yang memberitahunya bahwa dia bisa melakukannya Bahkan King Sui sendiri tidak yakin apakah itu benar-benar akan berhasil pada saat dia melepaskannya Saat tangan penangkap naga dilepaskan, perintah musuh terganggu olehnya Meskipun mereka mungkin masih mengambang di langit, sangat jelas bahwa mereka semua telah turun banyak dari tempat mereka sebelumnya Jika King Sui melepaskan gerakan yang sama lagi, mereka kemungkinan besar akan kehilangan wajah mereka Anak muda, apakah kamu tahu siapa kami? Anda telah membuat diri anda sendiri dalam masalah besar Pria tua itu berseri-seri pada King Sui saat dia berbicara Anak muda, apakah kamu tahu siapa kami? Anda telah mengundang masalah, masalah besar, kata orang tua yang terus tersenyum pada King Sui Tidak tahu dan saya tidak ingin tahu Katakan dengan cepat jika ada Jika tidak, keluarlah Jangan mempengaruhi mood saya, jawab King Sui dengan tidak sabar Brengsek, kamu terlalu sombong Kami dari Istana Awan Iblis, jawab orang tua yang tersenyum dengan nada dingin Istana Awan Iblis, King Sui tidak mengetahuinya Dia tidak tahu tentang lima kekuatan terbesar di domain biru utara ini Jadi bagaimana jika Demon Cloud Palace adalah salah satunya? King Sui tidak takut dengan kekuatan di domain biru utara sekarang Istana Awan Iblis, tidak pernah mendengarnya, jawab King Sui dengan jujur Orang tua tersedak, Istana Awan Iblis tidak terlalu terkenal di domain biru utara Itu adalah sekte tersembunyi Namun, itu lebih kuat dari lima kekuatan terbesar Orang-orang dari sekte jarang berpindah-pindah keluar Dengan demikian, lima kekuatan itu lebih populer daripada Istana Awan Iblis Istana Awan Iblis jauh lebih kuat dari lima kekuatan terbesar di domain biru utara Kami disini untuk satu hal, melanggar batasannya dan semua masalah di antara kami diselesaikan Orang tua itu tersenyum bangga Itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan Jika mereka lebih kuat dari lima kekuatan terbesar di domain biru utara Di domain biru utara ini dengan orang yang tak terhitung jumlahnya Hampir tak tertandingi menjadi lebih besar dari lima kekuatan King Sui tersenyum Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri Pergilah, aku tidak akan merusaknya untuknya King Sui melambai Brengsek, kami terus bersamamu Bahkan ketika Anda memulai pertarungan sebelumnya Kami terus bersama Anda Jangan berpikir kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk Anda hanya karena Anda kuat Semudah membalikkan tangan untuk membuatmu menghilang Kata orang tua yang dingin itu dengan marah King Sui berdiri perlahan Masalah membalikkan tangan Saya ingin melihat siapa yang bisa melakukan itu, kamu Terkunci oleh indera spiritual King Sui Pandung Yan merasa tidak nyaman seolah-olah dia tertangkap basah melakukan hal-hal buruk Namun, dia adalah pria dengan status dan prajurit yang kuat Dia tidak bisa mengakui ketakutan oleh King Sui Jangan membuatku melakukan ini Pandung Yan menyipitkan mata dan menatap King Sui Dengan senyum di wajahnya King Sui mengaktifkan kesadarannya dan melemparkan pedang ke arah Pandung Yan Pandung Yan tercengang Senjata terbang itu sangat cepat Tetap saja, dia sudah siap Dia menghindar dan memblokir dengan pedang di tangannya Sial, duar, suara bentrokan yang keras dan jelas terdengar sekaligus Selanjutnya, pedang Pandung Yan pecah menjadi dua bagian dan salah satu lengannya dipotong Pedang terbang kembali dan menghilang di tubuh King Sui Hanya ada satu kesempatan untukmu Lain kali aku akan memenggal kepalamu Saya tidak peduli siapa yang akan datang berikutnya Saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan lagi Pergi, kamu tidak bisa bertarung denganku Jangan merusak seluruh sekte anda untuk bajingan Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menangis saat itu Ada kekuatan yang kuat dalam nada tenang King Sui Pandung Yan tercengang Yang mengejutkan, dia tidak bisa melawan Dia bertanya-tanya apa latar belakang anak ini Saat ini, dia merasa pemuda ini luar biasa Dia memiliki aura yang agung dan perasaan yang anggun Dia memberikan perasaan dunia lain Abadi, itulah perasaan manusia yang abadi Pendarahan Pandung Yan dihentikan oleh orang tua di sampingnya Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan ragu-ragu Mereka sekarang terjebak dalam dilema Pandung Yan akhirnya membuat keputusan Ayo pergi Pernyataan terakhir King Sui membangunkannya Tetapi sudah terlambat sekarang karena dia kehilangan satu lengan Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehilangan sekte besar Dia tidak akan takut pada orang lain yang membuat pernyataan yang sama Tetapi pemuda ini memberinya perasaan yang tidak terucapkan Perasaan ini intens Menyiratkan bahwa dia benar-benar bisa memusnahkan istana awan iblis Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih Bye-bye Terima kasih